Kemudian yang ketiga itu adalah dengan cara mempelajarinya Imam Al-Bukhari meriwetkan dari Sayyidina Uthman bin Affan Bawasanya Rasulullah SAW bersabda Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa'allamahu Sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Terus ini kadang sering disalahpahami ya Diambil sebagian Hingga akhirnya diajak dakwah gak mau Apa itu ngaji fikir dan sebagainya Ini saya mengajari Al-Quran Gak-gak begitu maksudnya ya Melajari Al-Quran gak cukup dengan membacanya saja Gak-gak cukup membacanya Membacanya itu bagus Tapi itu hanyalah wasilah Untuk apa? Memahami Memahami itu lebih tinggi Tapi itu adalah wasilah untuk Mengamalkan Mengamalkan itu wasilah untuk Mencapai rida Allah SWT Agar Allah senang Jadi belajar membaca itu alat Memahami itu alat Mengamalkan itu sebenarnya juga Bisa dianggap tujuan Tapi juga alat untuk menggapai Keridaan rahmat dari Allah SWT Harusnya diposisikan begitu Terus maknanya apa? Ini ya yang terbaik bagi dari kalian Itu yang mempelajari Al-Quran Ini saya ambilkan dari Syarah Suhaif Muslim Imam An-Nawawi Kata beliau Ini banyak ulama memang ikhtilaf Maksudnya itu apa? Kata beliau An-Nahu yajuzu ayyaku nal murad Min afdolil a'mali kata Jadi boleh untuk Difahami bahwasannya Hadis ini maksudnya adalah Di antara amal terbaik Itu adalah Belajar Al-Quran dan mengajarkannya Bukan ini yang terbaik Semuanya di bawah Tidak begitu Jadi boleh difahami Di antara amal terbaik Kenapa disini Ini bisa Dihapus Fahudhifat min Wahia muradah Jadi bisa dikira-kira Maknanya adalah Min khairikum Di antara orang terbaik kalian Artinya banyak amal baik Di antara yang Yang baik itu Banyak amal terbaik Di antara amal terbaik itu adalah Belajar dan mengajarkan Al-Quran Seperti ungkapan Misalnya disini dikatakan Fulanun a'kholun nas wa'afdoluhum Si Fulan itu adalah Orang yang paling pinter Dan paling utama Padahal maksudnya Bukan paling pinter Artinya tidak ada yang lebih pinter dari dia Tapi Maksudnya An-Nahu min a'kholihim wa'afdolihim Maksudnya si Fulan itu Di antara orang-orang terpinter Yang terpinter itu banyak Nah dia salah satunya Sama seperti sabda Rasulullah Khairukum khairukum li ahlihi Yang terbaik dari kalian itu adalah Yang paling bagus perlakuannya terhadap keluarganya Dan bisa diketahui bahwasannya Orang perlakuan terhadap keluarganya itu Paling bagus Itu tidak kemudian secara mutlak Menjadikan dia Paling bagus diantara manusia Jadi maknanya itu ada Min yang Min huruf jar yang ter Yang dibuang Maksudnya ya diantara Amal terbaik itu adalah Mengajari Belajar Dan mengajarkan Al-Quran Di antara amal terbaik itu adalah Berlaku Baik kepada keluarga Begitu maksudnya insyaallah hadis ini Karena ada orang yang bagus betul Perlakuannya kepada keluarga Tapi dia tidak sholat Atau bahkan tidak Islam Masa itu dikatakan manusia terbaikan Tidak begitu Ini penjelasan Imam An-Nawawi Terhadap hadis Hadis ini Berikutnya cakupan belajarnya juga Perlu diperhatikan Ini di dalam kitab Miftahu dari Sa'adah Tambahan ya di kitab Amulat tidak ada Kata musunif Yakni Imam Ibn Qayyim Mempelajari Al-Quran Dan mengajarkannya Itu mencakup Belajar huruf-hurufnya Dan mengajarkan huruf-huruf itu Yakni cara membaca Tajwid Makharijul huruf Sifat-sifat huruf Dan sebagainya Belajar itu Mencakup itu yang pertama Kemudian Wata'alluma ma'anihi Wata'limaha Yang kedua Cakupannya itu adalah Mempelajari makna-maknanya Dan mengajarkan itu Ya berarti Belajar tafsirnya Belajar Makna-makna itu Nanti kalau Masalah hukum Belajar pengamalan Hukum fikihnya Bagaimana Belajar itu Wahua asyrafu Dan ini Andayah yang lebih mulia Bagian yang lebih mulia Dari dua bagian ini Yang pertama Belajar huruf Yang kedua Belajar makna Yang lebih mulia adalah Belajar Tentang makna Dan mengajarkannya Ini tentunya level kedua Harus melewati level pertama Orang tidak bisa baca Ya mestinya dia Prioritaskan Untuk belajar membaca Sambil Di Apa namanya Di Fahami makna-maknanya Itu juga Ini cakupan belajar Al-Quran Jangan Sampai kita tertipu Di situ Berpuluh-puluh tahun Rajin mengaji Tapi masih Sekedar Membereskan huruf Walaupun itu Tidak jelek Tidak Membaca Tidak paham saja Dapat satu pahala Kalikan sepuluh Satu kebaikan Jangan dicelah Tapi Level lebih tinggi itu Mempelajari Al-Quran adalah Mempelajari makna-maknanya Bagaimana Mengamalkannya Kemudian Yang berikutnya Itu adalah Selamat menikmati